Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dodo memberikan pernyataan kepada Pers usai memimpin rapat terakhir persiapan kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Rapat tersebut diikuti oleh Uskup Agung Jakarta MGR Ignatius Suhario Harjo Atmojo Tua penita kedatangan Paus ke Indonesia Ignatius Jonan Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Agama Yakut Kolil Komas Dan Menteri Luar Negeri Reto Marsudi Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Johannes Paulus II pada tahun 1989 Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memumpuk perdamaian dan persendaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Paus Franciscus selama 4 hari kunjungan di Indonesia akan melakukan pertemuan kenegaraan Pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat Paus Franciscus juga diagendakan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal dan memimpin misak kudus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Franciscus Sebentar lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 Dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 pada tahun 1989 Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama Memupuk perdamaian dan persaudaraan Serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan Pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat Pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Serta Misa Kudus Saya atas nama rakyat Indonesia Menyambut hangat dan terima kasih Atas kunjungan yang teramat mulia Paus Franciscus ke Indonesia Selamat datang yang teramat mulia Seri Paus Franciscus ke Indonesia Mendampingi Presiden saat memberikan keterangan pers Yaitu Uskup Agung, Jakarta, MGR Ignatius Soharyo Harjo Atmojo Ketua Penita Kedatangan Ignatius Jonan Menteri Agama Yakut Kolil Komas Dan Menteri Luar Negeri Rato Marsudi Tim LJN Media laporkan Tim LJN Media laporkan